Intro Shalom, selamat pagi anak-anak Apakah kamu bisa melihat dengan jelas gambar apa ini? Kok gambarnya kabur? Tidak jelas teacher? Sebenarnya gambar ini menunjukkan apa yang teacher lihat ketika teacher tidak pakai kacamata Iya, karena teacher mengalami rabun jauh atau matanya minus Jadi teacher baru bisa melihat dengan jelas jika dibantu dengan kacamata Apa yang teacher alami masih belum seberapa dengan ibu ini? Perhatikan anak-anak, ibu ini kacamatanya tebal sekali karena minusnya sangat tinggi sampai minus 20 Bayangkan betapa sulitnya ketika dia tidak memulangkan kacamata Mari kita simak sebentar video berikut ini Mata adalah jendela dunia Ungkapan tersebut memanglah tepat karena mata berperan penting dalam kehidupan kita Seringkali kita menghabiskan waktu yang lama untuk menatap layar komputer Menonton acara televisi, main game di laptop, atau bermain dengan ponsel dan tablet Pernahkah kamu merasakan mata kering, mata berair, pandangan kabur, dan sakit kepala ketika berlama-lama menatap di layar digital? Penyakit tersebut dikarenakan oleh paparan sinar biru Sinar biru adalah sinar yang ditangkap oleh mata manusia dengan panjang gelombang antara 380 sampai 500 Nm Energi yang dikeluarkan oleh sinar biru masuk kategori tinggi Sehingga lebih berbahaya dibandingkan sinar tampak lainnya Bahkan, paparan sinar biru dalam nyangka panjang bisa mempercepat terjadinya degenerasi makula Yang berujung pada risiko kebutaan Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan mata di era digital Ya, benar sekali Kesehatan mata kita itu harus benar-benar kita perhatikan Anak-anak, jaga pola istirahatmu Makan makanan yang bergisi Dan yang paling penting nih, kurangi penggunaan gadget Sehingga mata kita bisa tetap sehat Anak-anak bisa bebas tidak perlu menggunakan kacamata Atau juga sudah terlanjur menggunakan kacamata seperti tijar Setidaknya kondisi mata kita tidak semakin parah Nah, tentang menjaga mata Ternyata Tuhan juga sudah menuliskan di dalam Alkitab Anak-anak Bukan hanya secara jasmani kita harus menjaga mata kita Tapi juga secara rohani Lukas menuliskan Matamu adalah pelita tubuhmu Jika matamu baik, peranglah seluruh tubuhmu Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu Wow, ternyata dasyat sekali peran mata di dalam hidup kita anak-anak Mata bisa berpotensi Jadi pintu masuk pertama masuknya dosa dalam hidup kita Apa yang kita baca Yang kita tonton Kalau itu adalah hal-hal yang tidak baik Bisa merusak pikiran dan hati kita Membuat kita jauh dari Tuhan Bermasalah dengan sesama Membuat hidup kita menjadi gelap Oleh karena itu Jagalah dengan baik Dan pergunakanlah selalu mata kita Untuk kemuliaan Tuhan Pilih-pilihlah apa yang kamu tonton Pilih-pilihlah yang kamu baca Pilih yang baik dan positif saja ya Supaya kita dijauhkan dari dosa Hidup kita selalu terang dan diperkenan oleh Tuhan Oke Anak-anak yang dikasih Tuhan Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Pemberkati Amin Selamat menikmati